Baik selamat pagi, perkenalkan nama saya Brasila Sarifanamonase dengan MIM 1803030182 Kelas Sosiologi D semester 6 dengan program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmi Politik Universitas Nusa Cumbana Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif dan unsur-unsur penelitian kualitatif Baik, saya akan mulai Yang pertama, ciri-ciri penelitian kualitatif Dalam penelitian kualitatif data Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah Atau dalam kurung natural atau setting Yang kedua, penelitian sebagai alat penelitian Artinya, penelitian sebagai alat peneliti sebagai alat utama mengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka Yang keempat, penelitian lebih meningkat dan mempentingkan proses daripada hasil Artinya, dalam pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi Yang kelima, latar belakang tingkal laku atau perbuatan dicari maknanya Dengan demikian, maka apa yang ada di balik tingkal laku manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian Bagi penelitian kualitatif dan mengutamakan data langsung atau first hand Penelitian kualitatif menentuk sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatan peneliti di lapangan Yang kelima, dalam penelitian kualitatif digunakan metode triangulasi yang dilakukan secara ekstensif Baik tribulasi metode maupun tribulasi sumber data Yang keenam, mementingkan rincian kontekstual penelitian dan mengumpulkan dan mencapai data yang sangat rinci mengenai hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang dikeliti Yang ketujuh, subjek yang dikeliti kedudukan sama dengan peneliti Jadi tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya Yang kedelapan, mengutamakan perspektif emik Artinya, mementingkan pandangan respondennya Yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya Yang sembilan, verifikasi Yaitu penerapan metode ini antara lain melalui kasus yang bertantangan atau negatif Yang ke sepuluh, pengambilan sampel secara perfusif Metode kualitatif menggunakan sampel yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian Yang sepuluh, menggunakan audit trail Metode yang dimaksud adalah dengan mencantumkan metode pengambilan dan analisis data Yang sebelas, mengadakan analisis sejak awal penelitian Data yang diperoleh langsung di analisis dan dilanjutkan dengan pencarian data lagi dan dianalisis Demikian seterusnya sampai dianggap mencapai hasil yang memadat Yang terakhir, teori bersifat dari dasar dengan data yang diperoleh dari penelitian Dari penelitian di lapangan dapat merumuskan kesimpulan atau teori Itu adalah ciri-ciri dari penelitian kualitatif Yang berikut, unsur-unsur penelitian kualitatif Yang pertama, yang harus kita buat adalah judul Judul yang kita ambil secara singkat dan jelas Serta mengisyaratkan bagaimana suatu fenomena dan fokus kejian penelitian Atau penulisan judul sedapat mungkin Dan menghindari berbagai tafsiran yang bermacam-macam dan tidak bias maknanya Yang kedua, abstrak Ditulis singkat, ditulis sesingkat mungkin Tetapi mencakup keseluruhan apa yang tertulis di dalam laporan penelitian Abstrak penelitian selain sangat berguna untuk membantu pembaca Memahami dengan cepat hasilnya Penelitian juga dapat merangsang minat dan selera orang lain untuk membacanya Yang ketiga, perspektif teoritis dan kajian pustaka Perspektif teori menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik Dalam membantu merumuskan fokus Dalam merumuskan fokus kajian penelitian Maupun dalam melakukan analisis data Atau membahas temuan-temuan penelitian Sementara kajian pustaka menyajikan tentang Studi-studi terdahulu dalam konteks fenomena Masalah yang sama atau serupa Yang keempat, metode yang digunakan Yaitu menyajikan secara metode apa yang digunakan dalam proses penelitian Yang kelima, temuan-temuan penelitian Menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis Sesuai urutan pokok masalah dan fokusnya Kajian penelitian temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian Merupakan seringkan fakta yang sudah direduksi secara cermat dan sistematis Dan bukan kesan selintas peneliti Apalagi hasil karangan atau manipulasi peneliti itu sendiri Enam, analisis temuan-temuan penelitian Hasil temuan-temuan penelitian memerlukan pembahasan lebih lanjut Dan penafsiran lebih dalam Untuk menemukan makna dibalik fakta Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan peneliti Peneliti harus kembali mencermati secara kritis, kritis, dan hati-hati Terhadap prospektif teoritis yang digunakan Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih pak, sampai pagi Terima kasih pak, sampai pagi